SM Store Amanah Dalam Muamalah Karena sesungguhnya, seudahnya kita akan membuat kita menjadi orang yang paling bahagia apapun yang kita dapatkan Jadi sebesar apapun masalah kita, saat kita khusnudhan sebala Allah SWT Maka kita akan mendapatkan kembali optimisme dalam hati kita Innallaha ma'ana Allah bersama dengan saya Allah menolong saya, Allah senantiasa menjaga saya Allah tidak akan pernah menyanyikan hambanya Masalah ini akan mengangkat derajat saya Karena kalau kita melihat Rasulullah juga pernah mengabarkan kepada kita Inna idomil jaza ma'idomil bala Bahwa balasan dan pahala yang terbaik Itu akan senantiasa mengiringi dengan semakin besarnya Musibah dan masalah yang dihadapi Semakin gede musibahnya, semakin gede masalahnya, semakin gede bebannya Maka akan semakin besar juga Pahala dari Allah SWT Husnudhan dulu kepada Allah SWT Maka dari itu sampai dikatakan oleh Para penyair Arab Bahwa masalah itu begitu pelik Tetapi ketika aku kembalikan kepada penciptanya Yang menciptakan apa kira-kira? Menciptakan masalah Yang menciptakan masalah kan siapa ini? Allah SWT Masalah ini begitu pelik Tapi ketika masalah ini dikembalikan kepada Yang menciptakan masalah ini Maka dia akan teratasi Padahal sebelumnya Aku tidak menyangka bahwa Itu akan teratasi dengan mudah Subhanallah Jadi setidaknya ketika kita punya masalah Kita ingin Masalah itu cepat selesai Itu keinginan kita Tapi ketika kita punya masalah Allah juga punya keinginan pada masalah itu Keinginan Allah apa kira-kira Agar kita itu senantiasa kembali Kepada Allah SWT Kira-kira orang bakal berdoa Kalau pas lagi sulit Atau pas lagi senang bu? Sulit Ketika orang itu Akan lebih mudah berdoa Ketika orang itu punya duit Atau banyak duit kira-kira Jujur bu? Punya duit Atau banyak duit Sama aja Masalah Alhamdulillah gak ngantuk ya Kira-kira Ibu akan banyak berdoa Ketika punya duit Atau banyak duit Sama aja lagi Kira-kira ibu akan banyak berdoa Ketika banyak duit Atau gak punya duit Gak punya duit Lebih khusyuk berdoanya Kira-kira ibu akan lebih mudah berdoa Ketika lagi lapar Atau lagi kenyang Lagi Laper Ya Allah Aku lhapar Ya Allah Kalau kenyang ya ngantuk Sudah Ya Jangankan makan Makan mesti ngantuk Pengajian aja pada ngantuk Subhanallah Maka dari itu Ibu-ibu yang dimulihakan oleh Allah SWT Allah ingin kita kembali Allah ingin agar kita Mengangkat tangan kita Allah ingin agar kita itu Bangun di sepertiga malam terakhir Solat Minta Kepada Allah SWT Allah ingin agar kita Sebelum pergi di pagi hari Kita solat dulu Solat doha Kalau orang banyak duit Sempat solat doha Gak kira-kira Biasanya gak sempat Banyak acaranya Sudah Tapi kalau lagi gak punya kerjaan Gak punya duit Banyak masalah Kira-kira Itu waktu untuk Kita bisa Bermunajat Kepada Allah SWT Bisa solat doha Bisa Banyakin puasa Bisa Banyakin Solat tahajud Nah Kita khusnodon saja Allah ingin kita Kembali Allah ingin agar kita itu Mendekat kepada Allah SWT Nah ini yang pertama Kira-kira bu Kalau punya masalah Terus khusnodonnya Kayak gitu Masalahnya ini Akan terasa ringan gak? Ringan Alhamdulillah